Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di koinlogam channel halo sobat youtube semua apa kabar hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat walau dan bahagia selalu uang kuno termahal di dunia dan indonesia harganya sangat fantastis siapa sangka jika ternyata uang kuno masih memiliki nilai jual yang tinggi bahkan ada beberapa uang kuno termahal yang banyak dicari orang hal yang menjadi uang tersebut mahal karena beberapa faktor seperti usia kelangkaan hingga memiliki nilai sejarah tersendiri uang kuno termahal di dunia salah satu jenis uang kuno termahal yang banyak dicari yaitu uang koin dahulu uang koin banyak digunakan masyarakat dunia sebagai mata uang untuk berbagai keperluan hingga saat ini uang koin masih eksis dan digunakan untuk transaksi jual beli namun ternyata ada beberapa uang koin kuno yang kini memiliki nilai yang cukup tinggi bahkan sampai miliaran rupiah berikut 10 uang kuno termahal yang ada di dunia seperti biasa sebelum saya lanjutkan alangkah baiknya like, subscribe, dan komen nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia terima kasih 1. flowing hair silver chopper dollar 1794 di posisi pertama ada flowing hair silver atau chopper dollar yang menjadi uang kuno termahal uang ini memiliki nilai sekitar 10 juta USD atau setara dengan rupiah 192,6 miliar rupiah beberapa ahli numismatik meyakini bahwa koin ini merupakan koin perak pertama yang dicetak dan dikeluarkan oleh pemerintah federal Amerika Serikat 2. double eagle 1933 uang koin ini dicetak pada tahun 1933 akan tetapi peredarannya sempat ditarik untuk dilebur kembali hal tersebut dikarenakan presiden Amerika Serikat saat itu Theodore Resolvert melarang siapapun mempunyai emas harga uang koin kuno ini mencapai 7,5 juta USD atau setara dengan rupiah 108,4 miliar rupiah ketiga Sine Gordon's Double Eagle 1907 uang kuno termahal selanjutnya yaitu Sine Gordon's Double Eagle dengan nilai 7,6 juta USD atau setara dengan rupiah 108,4 miliar rupiah Sine Gordon's Double Eagle adalah koin yang sulit diproduksi dalam jumlah besar sebab desainnya cukup rumit kesulitan produksi membuat uang ini dihentikan produksinya keempat Brussels Dublin emisi tahun 1787 uang koin ini diciptakan pada tahun 1787 yang digunakan untuk meyakinkan negara bagian New York di Amerika Serikat penggunaan uang ini bertujuan untuk mengganti bahan pembuatan koin dari emas ke tembaga koin ini dibeli Wall Street dengan nilai sekitar 7,4 juta USD atau setara dengan rupiah 105,5 miliar rupiah kelima Edward Triflorine emisi tahun 1343 Edward Triflorine merupakan koin tertua hal tersebut membuat harga koin ini sangat mahal Edward Triflorine ini memiliki harga sekitar 6,8 juta USD atau setara dengan rupiah 96,9 miliar rupiah 6. Liberty Heart Nickel Morton Smith Ellesberg 1913 Liberty Heart Nickel merupakan uang kuno termahal karena langkah dan mempunyai permukaan yang sangat indah menyerupai cermin namun koin ini cukup kontroversional karena tidak mempunyai catatan produksi yang resmi nilai dari uang ini yaitu sekitar 4,5 juta USD atau setara dengan rupiah 64,2 miliar rupiah 7. Silver Dollar Class One emisi tahun 1804 koin ini mempunyai beberapa tokoh terkenal seperti Sultan Muscat Henry Capman Virgil Grant dan keluarga PQ Silver Double Dollar Class One dijual pada Agustus 1999 dengan harga 4,1 juta USD atau setara dengan rupiah 58,5 miliar rupiah 8. 1 miliar dolar Gold Maple Leaf 2007 Uang kuno termahal lainnya yaitu 1 miliar dolar Gold Maple Leaf Uang ini laku terjual dengan harga 4,2 juta atau sekitar rupiah 57,3 miliar rupiah di sebuah rumah lelang Dorotium Wina Austria pada 2010 koin ini diproduksi pada 2007 yang mengandung emas murni 99,99% dengan berat hingga 100 kg 9. Bas Dollar Dollar Class One Dexter PQ Specimen Tahun 1804 Koin ini terbit pada tahun 1804 di Jerman Tanggal 31 Maret 2017 Uang ini terjual dengan nilai 3,8 juta USD atau setara dengan rupiah 57,3 miliar rupiah oleh Stagbronze, Galerys, dan South Bay Terakhir ke 10 Liberty Heart Nickel Hawaii Five-O Star emisi tahun 1913 Liberty Heart Nickel Hawaii Five-O Star merupakan uang koin termahal selanjutnya Uang koin ini terbit pada tahun 1913 dan sempat digunakan dalam serial televisi di tahun 1970-an Tahun 2007 lalu koin ini terjual dengan harga 3,7 juta USD atau setara dengan rupiah 52,7 miliar rupiah Sekarang beralih ke uang kuno Indonesia termahal Uang kuno Indonesia termahal juga memiliki uang kuno yang saat ini harganya sangat fantastis Mengutip atau berita di IDX Channel Berikut beberapa uang kuno termahal di Indonesia Uang kertas 500 rupiah emisi tahun 1992 Uang kertas 500 rupiah dengan gambar orangutan ternyata termasuk uang kuno Indonesia yang paling dicari Uang ini dijual dengan harga cukup beragam Mulai dari 5.000 sampai dengan 100 juta per lembarnya Hal yang membuat uang ini sangat mahal yakni karena termasuk uang lang-langkah Sebab pada tahun 2006 lalu peredaran uang ini sudah dihentikan 2. Uang koin 25 rupiah emisi tahun 1996 Uang koin dengan nominal 25 rupiah juga termasuk uang kuno di Indonesia yang harganya mahal 3. Uang koin 50 rupiah emisi tahun 1971 Uang kuno termahal di Indonesia selanjutnya yaitu uang koin dengan nominal 50 rupiah yang dikeluarkan pada tahun 1971 Uang ini memiliki gambar burung cendrawasi dan Itulah beberapa uang kuno termahal yang ada di dunia dan di Indonesia Kelangkaan dan nilai histori yang ada di dalamnya Membuat harga uang tersebut sangat fantastis Tidak menentu kemungkinan nilai jual dari uang kuno tersebut akan bertambah seiring perjalanannya waktu Demikian informasi uang kuno termahal di dunia dan di Indonesia Semoga informasi ini bermanfaat Sobat Youtube semua Jangan lupa like, subscribe, dan komen Nyalakan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas Dari berbagai negara di dunia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa